Polisi resmi menghentikan penyidikan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilaporkan Lesti Kejora. Sehingga, tersangka KDRT, Rizky Bilar tidak akan dimintai keterangan atau ditahan di kantor polisi. Kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Irwandi Idrus di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, 18 Oktober 2022, malam, mengatakan. Pada malam hari ini, saya selaku Kasat Reskrim akan mengupdate perkembangan penanganan perkara terkait laporan yang kami terima. Sehingga 28 September, perkembanganan perkara BKDRT yang dilakukan oleh saudari Lesti. Seperti kita ketahui bersama, kemarin kami telah melakukan update-update perkembangan perkara. Yang Alhamdulillah, pada malam hari ini, kami selaku penyidik telah selesai melaksanakan rangkaian proses mekanisme restoratif justice yang kami ambil dalam menangani perkara yang dilaporkan oleh saudari Lesti. Yang pada maruahnya restoratif justice adalah memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga kami nyatakan pada malam hari ini, proses mekanisme restoratif justice telah selesai kami laksanakan. Mungkin seperti itu, rangkaian-rangkaiannya kemarin kami telah melakukan pendampingan kepada saudari Lesti melalui P2TP2A. Dan pada malam hari ini, kami bersama Sekjen MUI, selaku tokoh agama, yang beliau melihat proses perdamaiannya seperti apa. Dan Alhamdulillah, syarat material, sormil yang diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 terkait restoratif justice, sudah kami penuhi. Dan Alhamdulillah, sudah kami nyatakan selesai. Mungkin demikian teman-teman, kalau ada pertanyaan, dan berarti status tersangka dan proses hukumnya sudah SP3? Ya, kami nyatakan demikian. Karena diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice, memberikan rasa kadilai kepada seluruh perlihatan, itu yang kami tempuh. Yang lain mungkin? Terkait syaratnya sendiri, material dan materialnya apa sih? Ya, itu sudah diatur, tapi sudah kami penuhi semua syarat formil. Apa sih, Dan? Ya, itu sudah diatur, tapi sudah kami penuhi semua syarat formil dan materialnya. Apa saja, Dan? Sehingga kami nyatakan sudah selesai dan terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kita berkumpul di tempat ini. Kita tadi telah menyaksikan dan juga memberikan nasihat-nasihat kepada Mas Rifti Pilar dan juga Mbak Rifti agar supaya amanah yang Allah berikan kepada mereka berdua dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan hal-hal kejadian yang pernah dilakukan dan terjadi, harap diambil pelajarannya untuk semuanya. Dan mudah-mudahan ke depannya, keluarganya kita doakan menjadi keluarga yang khatina, mawarda warahmat. Dan juga kepada pihak korek Jakarta Selatan yang telah berupaya sama-sama mungkin agar mendapat hasil yang terbaik dan manfaat keadilan bagi keduanya. Kita berterima kasih kepada pihak korek Jakarta Selatan. Dan kami, kita semuanya, mendoakan mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!